Sejarah Masjid Agung Tasik Malaya menyimpan bukti penyebaran Islam di kota Tasik Malaya, Jawa Barat. Masjid yang mulai dibangun pada tahun 1886 ini menjadi salah satu masjid tertua yang berada di Jawa Barat. Masjid Agung Tasik Malaya mulai dibangun tepat pada tahun 1886 dan selesai pada tahun 1888. Masjid yang berdiri di atas tanah 7215 dan bangunan 2456 ini merupakan hasil wakaf langsung dari Raden Tumenggung Arya Surya Atmajan. Beliau menjabat sebagai Bupati Sumedang mulai tahun 1882 dan resmi dilantik pada tahun 1883. Rami Andayani dan kawan-kawan dalam rekam jejak pangeran Arya Surya Atmajan. Bupati Sumedang tahun 1883-1991-2019 mengatakan ketika kecil Raden Tumenggung Arya Surya Atmajan merupakan anak yang cerdas, kreatif, cekatan, dan disiplin. Selain itu, ia juga pernah berguru pada seorang ulama yang bernama Kiai Haji Asrofuddin. Sejak berdiri pada tahun 1888, Masjid Agung Talsik Malaya sudah direnovasi berulang-ulang. Renovasi atau pemugaran yang dilakukan ini demi menjaga Masjid Agung Talsik Malaya dapat berdiri kokoh. Mengingat Masjid ini sudah menjadi salah satu bangunan jagar budaya, sehingga perlu penanganan serius. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1923, yaitu tepat pada masa kepemimpinan Bupati Raden Adipati Wiratan Uningrat. Pemugaran kedua terjadi tepat pada tahun 1939, yaitu pada masa pemerintahan Bupati RTA Wiradiputra. Selepas masa pemerintahan Bupati RTA Wiradiputra, Masjid ini baru mendapatkan renovasi kembali, pasca kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1970. Ketika itu pengawasan dilakukan oleh Bupati Hussein Wang Saab Maja. Renovasi baru dilakukan kembali pada tahun 1982, yaitu pada masa kepemimpinan Bupati Hudli. Pada masa inilah, masjid yang awalnya mengikuti gaya masjid demak, diubah menjadi gaya masjid nabawi di Madinah. Kini masjid dagung Tasik Malaya ini menjadi salah satu landmark kota Tasik Malaya, yang wajib kamu kunjungi ketika berkunjung ke Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton!